Aksi solidaritas ikatan mahasiswa Muhammadiyah Semarang ini dilakukan di depan markas Polda, Jawa Tengah. Kedatangan mahasiswa ini langsung disambut puluhan peluan yang saat itu juga sudah membawa bunga untuk menyambut para pendemo. Dalam aksinya, para mahasiswa meminta pihak kepolisian mengusut secara tuntas atas tewasnya dua mahasiswa Universitas Haluwoleo Kendari dalam demo beberapa hari lalu di kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Sebagai bentuk kepedulian atas tewasnya dua mahasiswa, para puluhan memberikan bunga kepada para pendemo. Kedatangan para mahasiswa di Mapolda, Jawa Tengah langsung diterima Kapolda, Jawa Tengah Irjen Polriko Amelza Daniel beserta jajaranya. Selain menyampaikan duka dan keprihatinan atas insiden tersebut, Kapolda, Jawa Tengah mengajak para mahasiswa sholat zuhur dilanjutkan sholat goi bersama untuk mendoakan kedua mahasiswa yang menjadi korban saat melakukan demo di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Hari ini saya baru saja menerima ketua DPRD ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ketua DPRD ikatan pelajar Muhammadiyah, dan juga bahwa ketua pemuda Muhammadiyah di Kolda, Jawa Tengah yang baru saja telah diselesai menyampaikan aspirasinya di depan Kolda, Jawa Tengah. Aksi yang ramai, aksi yang namanya untuk membawa aspirasi daripada seluruh kesanggota ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Para mahasiswa berharap dengan tersampainya tuntutan mereka, kejadian yang sama tidak terulang kembali. Karena menurut mereka, aksi yang dilakukan mahasiswa untuk menolak diputuskannya rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang KPK. Pasca kejadian tersebut, Kolda, Jawa Tengah akan semakin memperkuat pengawasan terhadap aparat polisi saat bertugas sesuai SOP saat melakukan pengamanan demo. Terima kasih.